Intro Jadi diantara syafatnya Quran itu Orang gak jadi masuk neraka Jadi syafat itu ada dua Dari neraka diangkat ke surga Dan itu bisa lama itu Tapi kalau syafatnya Quran itu Belum masuk neraka Supaya gak jadi masuk neraka Karena neraka juga punya Aturan, dia juga kena aturan Fekih Jadi Betul ini Jadi kena konstitusi apa? Fekih Sama ada cerita ini syafatnya Quran itu Ada orang itu beling Beling itu fasik Itu diapal surat Tabarro Apal betul Tabarro kaladhi biatihilmulku Wa'ala kulisya'i unqadir alati Kholakul mu'atawal hayatta Pertanyaannya gini Boleh gak orang menginjek Surat Bakorah Boleh gak? Enggak Padahal orang hafal Quran itu artinya Ayat itu ada di hatinya Fainnawwa ta'ala layu'adhibu Qolban wa'al qur'ana Allah gak akan menyeksa hati yang Menyimpan Quran Yang jadi flash disknya Quran Yang jadi rekaman Quran Singkat cerita orang ini hafal Pas ketemu mongkar nagir Mongkar nagir Prosedur kan Ini orang fasik Mau diantemin sama mongkar nagir Prosedur Dia kan prosedur standar Si surat Tabarro Akhirnya menjilmah Jadi seseorang yang gagah berani Kamu gak boleh nyeksa orang ini Saya ini kalam wah Kalau kamu nyeksa dia Berarti nyeksa saya Kamu berani sama kalam wah Wah ya gak berani Tapi orang itu nakal Harus saya gebukin Tapi kata Quran tadi Tapi saya disitu Pasti kena saya Oh debat Gak ada lajinannya Ini gak ikut Kalau geserjan ikut Jadi lajinan Kalau jadi lajinan Pasti kroninan Kalau santrinya Dimenangkan Akhirnya debat Ya sudah kita ketemu Allah Akhirnya omongkar nagir Akhir sama Quran tadi Surat Tabarro Datang Suhan sama Allah Terus kata Allah Memangnya kenapa Mongkar nagir Saya harus nyeksa dia Karena dia Fasak ya Allah Memangnya kenapa Surat Tabarro Saya ada disitu Menurut aturan Orang itu gak boleh Injek-injek Quran Kalau dia nuduk saya Nuduk ini Nuduk Quran Itu harus dikunci tahu Fekihnya Mongkar nagir Akhirnya Allah Ngintikan gini Ke Surat Tabarro Ya sudah Terserah kamu Kalau terserah pulau Gusti Mongkar nagir Gak boleh nyentuh orang ini Ya sudah Selamat Selamat